Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ebas KTV dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya disini Malam hari ini Biasanya tayang malam Malam hari ini Saya bertemu dengan Seorang yang cukup Kreatif ini insyaallah Assalamualaikum Ustadz Hendri Handri Handri Satria Sanjaya Sanjaya Hanjaya Salah saya benerin dulu Nanti salah terus ini Tapi biasanya sih Sampai Hanjaya Kalau dipanggil Handri Satria aja sih Handri Satria Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dipanggil Ustadz apa? Mas aja gak apa-apa Saya sebenarnya Bukan Ustadz juga Saya juga bukan Ustadz Saya hanya guru pelajaran umum disini Mas Handri Luar biasa malam hari ini Kita ngobrol-ngobrol Seputarnya nih Kemarin saya tanyakan Kan biasanya saya bawa Apa namanya program parenting Biasanya Jadi Saya tanya kemarin Pak ini Masuk program parenting Apa masuk program apa? Katanya Dimasuk-masukin aja Oh iya sudah kita ngobrol Berarti disini Saya Beberapa Waktu yang lalu Sempat Scrolling Apa? Tak Instagram Di sana Kok menarik ternyata ya Mohon maaf Ustadz saya baru tahu Ada komik-komik yang menarik Kayak gitu Semoga Pemirsa Ibas KTV Nanti bisa Lebih Mengendalami Lebih mengetahu Oke Siap Sebelum kemana-mana Mungkin Bagi Pemirsa Ibas KTV Yang belum kenal Bisa Perkenalan dulu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Handri Satria Tapi Publik biasanya mengenal saya Cuman seorang Komikus ya Komik islami Komik islami Komik-komik yang bertemakan islam Semoga komik saya bermanfaat Itu Ya ya ini Kayaknya memang Luar biasa ini Ada Ada cerita-cerita tentang Ada nama saya disini Salahuddin Nama saya Salahuddin Jindirobani Oke Orang tua saya kan Terinspirasi sama Salahuddin Iya Oke Disini Apa namanya Mulai Dari kapan Nulis-nulis kayak gini Jadi Saya tuh dulu Gak tertarik bikin Komik islami dulu Gak tertarik Jadi komik-komik Mainstream lah ya Kalau orang kenal Komik-komik Jepang Komik-komik Saya targetnya dulu Waktu kuliah In komik Seperti itu Mangga-manga gitu Tapi Waktu saya mulai kerja Akhirnya kerja di sebuah Advertising Ada waktu untuk Bersantai Nah Waktu santai itu Akhirnya diajak sama temen saya Di kantor Untuk Kita dengerin ini yuk Ustadz-ustad Tapi yang berbahasa Inggris Jadi emang ustadz-ustad Inggris gitu Ustadz-ustad Ceramah Ustadz Supaya Awalnya supaya keren aja gitu Tapi ternyata Pembahasannya ringan Tentang Tauhid Tentang Viki-viki Apalagi mereka mengenalkan kan Di negeri non-muslim ya Jadi pembahasannya itu Yang Orang kayak sayang Bahasa Inggrisnya kurang Kurang Oke Gampang ngerti Tapi ternyata keseru Seru-seru Lama-lama Ada Tema yang Apapun yang kita bikin Harus ada tanggung jawabnya gitu Akhirnya Kayaknya Komik yang islami gitu Ditambah Pernah nonton film Yang judulnya The Thirteen Warrior Oh The Thirteen Warrior Yang Yang bikin Dari novel Michael Christen gitu Michael Christen itu yang bikin Jurassic Park ya Yang Tau Jurassic Park ya tau Nah dia bikin novel tentang The Thirteen Warrior Inti ceritanya adalah Dia bikin cerita tentang 12 orang Viking Bekerja sama dengan Satu orang muslim Namanya Ahmad Bin Fadlan Dan itu ternyata Sesuai sejarah Nah sejak saat itu Saya Wah orang non-muslim Bikin cerita Tentang islam Keren banget gitu Nah kita orang islam Harus tau Menyajikan karya Yang jauh lebih keren lagi Daripada Apalagi kan film-film Di jaman saya Waktu kuliah itu Musuhnya pasti orang islam ya Oh itu betul Orang Arab Islam Teroris Teroris Mukanya jelek-jelek Pokoknya gitu Pokoknya kalau mau ngebunuh Takbir gitu Betul Nah Film The Thirteen Warrior itu Menginspirasi saya Untuk berkarya yang islami Bahwa orang islam itu keren Karena Ahmad Bin Fadlan itu Digambarkan orang yang ganteng Menaklukkan Pasukannya sendiri kan Orang Viking ya Melawan pasukan Kanibalisme itu Seru banget Dari situ Saya terinspirasi Wah Kayaknya Kita harus punya karya Yang memperlihatkan Islam itu ganteng Keren Menakjubkan Menaklukkan Karakter Pasukan-pasukan Viking Yang akhirnya jadi teman Bahkan di akhir cerita nih Padahal yang bikin non-muslim ya Si Michael Christen itu Di akhir cerita Pemimpin Bangsa Viking itu Akhirnya bersahadat Dia nulis di pasir Tulisan La Ilaha Ilallah Sebelum mati Itu keren banget Itu kisahnya tau Adegan itu saya gak tau nyata Tapi Pertemuan Ahmad Bin Fadlan Dan Viking itu Di Beberapa Situs Menyatakan itu kisah nyata Bahkan ada Koin-koin Bangsa Viking Yang bertuliskan Allah Kalau gak salah Kayak gitu-gitu Koin-koin emas Wah menarik ini Itu menarik banget Makanya jadi Sejak saat itu Saya langsung Wah Kayaknya Kita muslim harus bisa bikin Komik berbau islam Yang lebih keren Yang zaman saya kecil Tuh gak ada gitu Iya gak ada Zaman Komik-komik Kalau saya dulu Ngeliatnya komik itu Yang Apa sih Yang Syamil Kalau gak apa Yang cerita tentang kehidupan sehari-hari Kalau yang cerita tentang sejarah kayak gini Belum ada kayaknya Ya karena memang Saya passion ini Komik action sih Waktu saya baca komik Amerika Atau komik Jepang Yang saya baca Memang komik-komik Yang berbau action ya Apa Laga gitu Ya laki-laki banget lah Bertarung Apa nih Ya kayak Batman Superman Spider-Man Naruto Dragon Ball Yang berbau Pukul-pukulan gitu Naruto Saya juga suka ya Ya Seperti itu Berarti ada basic Ada basic itu kan Gambar Ya karena dari kecil Bapak saya Kalau pulang kerja itu Bauin video Bauin video-video Pahlawan-pahlawan Jepang Memang kadang-kadang Pahlawan Islam yang Kenalkan ya Di zaman itu Kalau mulai belajar Apa Mulai mengenal dengan Dari TK itu Sejak saya ditontonin itu Dulu kan cuman orang tertentu Yang punya Video Apa sih Kayak VHS Yang video pakai pita gitu Oh yang kotak Yang kotak Yang bukan CD Kalau sekarang kan Berubah lagi jadi USB Dulu kayak kaset gitu Tapi gede Pakai pita Dulu Bapak saya kalau bilang kerja Memperkenalkan Saya visual banget Saya seneng banget Jadi kalau Suka ngeliat anak-anak Yang suka pahlawan Misalnya suka seneng Superman Sarung diket di leher Loncat dari ketinggian Nah saya tipikal yang gitu dulu Yang mempraktekan Makanya saya akhirnya Alhamdulillah Dengan Apa Bekal masa kecil Yang suka banget Kepahlawanan ya Jadi Tinggal disalurkan Berubah jadi islami Tinggal seneng belajar Yang penting Orang tua Bagaimana dukungan orang tua terhadap Waktu kecil sih Ngedukung ya Waktu kecil Cuman Karena pas udah mulai kuliah Kuliah juga didukung Di jurusan Di UNJ Universitas Negeri Jakarta Jurusan Seni Rupa Tapi pas cari nafkah Ternyata gak ngedukung Untuk Di bidang itu Karena belum ada contoh yang Orang sukses Maksudnya Jaman Orang tua saya Kuliah kan Internet Belum sepupuler Ya sekarang sih Orang tua saya udah megang HP Udah bisa Lihat-lihat berita di Youtube Kalau di jaman saya kuliah kan Jaman mahasiswa Biasanya yang Buka-buka internet Ada contoh-contoh Orang sukses Di bidang itu Di jaman itu Orang tua gak ngedukung Saya harus kerja kantoran Saya ikuti Pelan-pelan lah Akhirnya Kok orang tua bisa Membolehin kuliah di Seni Rupa? Karena Mungkin Sering ngeliat contoh Sering ngeliat contoh Orang yang Gak punya passion Gak punya hasrat Di bidang Ekonomi Tapi dipaksakan Akhirnya gak selesai Maksimal Atau akhirnya Ya Mungkin orang tua saya Bisa ngeliat Karakter seperti apa saya Yang kayaknya sih Berantakan Kalau dipaksain Mungkin ada anak-anak yang Kalau dipaksain Hasilnya sesuai Ada orang-orang yang bagus Diatur sama orang tua Dengan Strik Strik ya Kalau saya kayaknya tipikal Yang malah Kacau Yang paling tau kan Biasanya orang tua kita ya Nah kayaknya ini Mari turutin aja Yang penting Gak nganggur gitu Akhirnya bersungguh-sungguh Nah itu Saya belajar dari situ juga sih Banyak belajar Selama Kuliah Selama bisa Dipertanggung jawabkan Dipertanggung jawabkan Manfaatnya kayak gitu Berarti kuliah di seni rupa UNJ berarti pendidikan seni rupa Iya sebenarnya harus jadi guru Wah Teman saya Saya punya teman tuh Anak PSR Saya kuliah di UNS Banyak saya anak PSR Teman-teman pendidikan seni rupa Itu kerjaannya Kalau ke kampus itu Ngambarin tembok Benar Iya temboknya tuh Bebas boleh digambar Tapi saya bukan yang itu sebenarnya Maksudnya teman saya itu Tapi pas di kampus saya tipikal Tetap aja bikin komik Tetap aja Ternyata di seni rupa pun Sangat sedikit yang seneng komik Akhirnya ujung-ujungnya saya sendiri lagi Oh gitu ya Ujung-ujungnya memang saya memisahkan diri Sama Circle-circle yang emang seneng baca komik Paling cuman lima orang gitu Dari Puluhan-puluhan ratusan orang itu Paling Ujung-ujungnya cuman Circle kecil aja sih yang Saya punya Ustaz Ketika dulu sekolah Teman tuh namanya Namanya tuh Farizan Abid Abdillah Itu anak malang Gambarnya bagus banget Itu dia gambar itu bisa Apa namanya Bisa Bagus lah Saya yang gak pernah bisa gambar Gambar bagus tuh Kamu bikin komik sana Sampai sekarang kayaknya Belum bikin komik-komik juga Iya musti Kalau saya emang dari kecil Seneng ini sih Apalagi kan bulan puasa ya dulu Untuk anak-anak SD tuh Ngisi waktunya tuh Baca detektif gitu Konan Jadi ya bener-bener Kadang seneng gambar Belum tentu seneng bikin komik Karena kalau saya seneng Mencurahkan Hati Isi hati ke komik Jadi emang dari dulu Suka Apa namanya ya Ya Kelampiasannya Gambar Karya pertamanya apa Kalau yang islami ini Muhammad Al-Fati yang ini Muhammad Al-Fati Ini Kelihatan kayak ya Nah Ini dia Ini yang paling best seller Mungkin Udah 350 lebih Ribu kopi Wah luar biasa 350 ribu kopi Saya berantakin ya mbak ya Maaf Eh gak apa-apa Muhammad Al-Fati Konstantinopel Ini kalau saya nonton filmnya Semangat banget Iya Karena kan anak muda Saya sama kayak Ustaz Tahunya dulu waktu kecil Salahuddin Alayubi Karena kan tokoh internasional Islam Kan dulu Salahuddin ada filmnya gitu Al-Fati ini baru-baru ini Saya taunya gitu Ini saya Zaman dulu Bukan dulu-dulu banget lah Ya waktu itu nonton ya Nonton tuh sampai berkali-kali Di Di setelin tuh Di pondok tuh di setelin berkali-kali Nonton Terus dan Menarik Komiknya nih Ini berarti Cerita dari awal Penaklukannya Dari awal kecil Dari awal kecil Sampai penaklukannya Nah ada lanjutan yang sebenarnya Saya gak bawa Lanjutannya Al-Fati versus Dracula Itu menarik juga Eh Dracula yang itu Yang Eropa itu Iya yang Eropa Akhirnya dibilang Penulis Bram Stoker itu Dia vampir Makanya orang taunya Dracula itu vampir Sebenarnya itu kalahnya Bukan sama matahari Bukan sama salib Bukan sama bawang putih Kalahnya sama muslim sebenarnya Saya pernah denger ceritanya Kalau Dracula itu sebenarnya Memang tokoh dari Eropa Yang dimana Kejam lah ya Iya Dan kalahnya sama Muhammad Al-Fati Nah itu ada komik lanjutan Yang ada Cuma saya gak bawa Udah cedak Udah Udah tamat Udah tamat Udah tamat Cari Nyarinya dimana Di toko buku Offline Online ada Ketikanya di Boleh gak sih Itu Gak apa E-commerce yang hijau Yang orange Tokopedia Tokopedia boleh Sopi adalah Komik saya Ketik aja Komik Salahuddin Komik Kalvati Komik Dracula Itu ada semua Kalau Salahuddin Ada Khalid bin Walid Ini Khalid bin Walid Ini Barbarosa Ini saya paling ingin Kalau apa namanya Bajak laut Iya Nah ini bajak laut Islam Iya Saya gara-gara nonton Pirates of Caribbean Jadi Kalau di Pirates of Caribbean Namanya Barbosa Barbosa Di pahlawan Islamnya Barbarosa Saya nonton itu Nonton One Piece Ketemu kata-kata itu Saya cari tau ini Bar apa Ada ya One Piece nya Ada ya Itu nama karakternya Iya ada Ada Kemudian Apa namanya Prosesnya bagaimana Ustaz Dari Dari yang tadi Antum katanya bilang Hanya iseng-iseng Ada dia Mau-mau mulai Akhirnya jadi Bener-bener Serius tuh bagaimana Ustaz Iya Jadi Dari film itu Pertama ya Nah saya mulai Berubah haluan tuh Sejak film 13 Warrior tuh Yang Orang Viking Sama orang Islam Kerjasama tuh Oh kayaknya Saya harus menggambarkan Lebih nih Orang Islam tuh Emang cakep-cakep kan Cakep Secara fisik Secara rohani Karena rajin sholat Uduh gitu Menghapal Quran Punya ulama-ulama Yang menasehat Itu pasti keren gitu Gak suka mabok Kan kalau petarung lain tuh Habis menang mabok Mabok Pesta-pesta Pesta-pesta Dalam Apa sejarah kerajaan-kerajaan Kayak gitu ya Nah saya harus menggambarkan Sosok yang keren Keren banget gitu Saya punya impian Gimana ya Seperti saya Saat kecil Berbinar-binar Ngeliat Superman terbang Ngeliat Spiderman Nah saya pengen Mengeluarkan energi itu tuh Energi yang saya rasain Melihat superhero luar negeri Saya tumpahkan ke Pahlawan muslim gitu Yang Anak-anak harus tahu Merasakan yang saya rasain Di jaman saya gak ada Experience-nya baca Kalau mereka kan Anak-anak Terbayang-bayang Makanya saya juga bikin Visual Backgroundnya Abisnya background tuh Istananya Dengan serius Saya bikin Sampai akhirnya Diberangkatin Untuk riset Sama penerbitan Ke Turki Nah itu untuk Biar ngeliat Langsung Dari komik Alfati ini Ternyata saya dikirim Pas lagi nge-nge Dracula itu Dikirim ke Turki Nah saya baru tahu Walaupun orang lain Mengalami Kan bagi saya itu Impi Gak mungkin terjadi sama saya Kalau orang lain mah Terjadi Saya gak kaget lah Orang lain hebat gitu Tapi ternyata Oh ini Kalau jadi penulis Terus penerbit Udah percaya Kita dikirim ke Turki Untuk riset Untuk riset Untuk belajar Wah kayak gitu Akhirnya saya Selain liburan Saya dapet ilmu Saya tuangkan lagi ke Karya gitu Itu dia tuh Rasanya jadi penulis Riset ke tempatnya langsung gitu Nah Salahuddin ini nih Yang belum sempet riset ke Palestina Ke Mas Dindil Aksu Pengen sih insya Allah Mudah-mudahan Amin Muhammad Al-Fatih Salauddin Alayabi Berarti ini Ide nya didapatkan Memang dari Tokoh-tokoh muslim Ada rencana Bikin kayak Apa Komik yang Tokohnya sendiri gak Ada-ada Ada Namanya Janisari Cuman gak Bukunya ada di luar sih Oh Janisari itu yang Pasukannya Al-Fati Pasukannya Al-Fati Nah tapi saya bikin Robotik Kayak Iron Man Atau Kamen Rider Jadi Penegak ke hukum Jalanan Ya saya karena prinsipnya Islam Tetap Mungkin bukan instansi Dalam negeri Tapi Tidak tanpa harus Bertentangan dengan Pemerintahan Tapi bagus lah Pokoknya dibuat Yang pas buat anak-anak Seneng robot Kan gak semua seneng sejarah ya Tetap seneng robot Tapi terinspirasi dari Pasukan Al-Fati Pake warnanya merah Itu Janisaris Akhirnya namanya Ketika jadi itu di toko Buku juga ada Ada nih Ketik Janisaris Udah episode 3 itu Sampai Jadi gini Kalau Batman itu kan Bapaknya dibunuh Akhirnya balas dendam Atau siapapun Pokoknya Atau Iron Man Tony Stark itu Orang yang bikin Iron Man ya Tony Stark Orang kaya Ambisius Plyboy Si Janisaris ini Punya yang Dimiliki Tony Stark Punya yang dimiliki Si Batman Bruce Wayne Orang kaya Tapi dia tidak Plyboy Bapaknya misalnya Mati dibunuh Tapi tidak dendam Tapi Ya gitulah Dia tetap menegakkan hukum Melakukan kebaikan Bukan berdasarkan dendam Berdasarkan kekayaan Tapi Karena iman ya Biasanya kaya Ini kalau boleh tau Apa namanya Latar dari ceritanya ini Kayak gimana Dari Janisaris Jadi Ada kakak beradik ya Kakaknya itu Lumpuh cacat naik Pakai kursi roda gitu Tapi pinter banget Dia nyebutin robot Adiknya Pengguna pakaian Janisaris robot itu Dia kerja di kejaksaan Saya pengen unik ceritanya gitu Kerja di kejaksaan Jadi dia juga Orang yang Terlibat dalam pemerintahan Jadi bukan orang yang Benci pemerintahan juga Jadi orang yang Mengerti hukum Jadi Saat melakukan Tindak Keadilan gitu Tetap Sesuai hukum Yang berlaku juga Jadi saya ingin Menggambarkan Seperti itulah Gitu Dan sesuaikan lah Maksudnya Menyelisihi Luar negeri Luar negeri Bikin gini Saya plesetin ke sini Ada juga yang Mereka Bapaknya mati Karena dibunuh Nah bedanya Dia gak dendam Tapi menyelidiki Iya gitu Siapa yang ngebunuh Gitu-gitu Seru sih Ini latar tempatnya dimana Indonesia juga Indonesia ya Cuma tentu universe yang Universe yang berbeda Universe yang berbeda Kalau kita Lihat Batman kan Batman di Gotham Nah ini tetap ada Jakarta Kalau Gotham kan gak ada kan Sebenarnya Gotham itu Pelesetannya New York ya Kalau gak salah ya Kali Mungkin Atau Saya kira Medan Eh maaf Lagi viral itu di internet Iya Oke Apa namanya Kemudian Untuk buat Kayak gini nih Kolaborasi Apa Sendiri aja Kalau yang sejarah Saya dibantu sama penulis Namanya Mas Isa ya Nah kalau yang Janisaris Terus Yang kayak ini nih Belajar istikomah Yang belajar istikomah Juga saya sendiri Oh gitu Belajar istikomah Saya bikin sendiri Ini belajar istikomah Ini ceritanya Ya tentang Cerita singkatnya Pereman Tobat gitu Oh Jadi ada Orang yang gak baik Lupa ingetan Nah Pas lupa ingetan Dia asusnya sama Ustadz gitu Iya Nah pas Ingetannya kembali Ternyata dia orang jahat Tapi dia udah gak mau balik lagi Karena dia tahu Pokoknya yang simpel-simpel aja Kayaknya ada yang Yang saya baca di Kalau di film kan Ini kan ada ya Pereman pensiun ya Pereman pensiun Bedanya saya islami lah Pasti berbau islami Kalau saya lihat di Instagram ada yang Pereman Tobat itu Yang buku pertama itu Oh buku pertama Itu habis Udah habis Udah habis Ini yang kebuku kedua Belajar istikomah judulnya Karena kan setelah Tobat Istikomah kan Betul Kalau gak istikomah Kembali lagi nanti Kalau ini Torik bin Ziyad Ini berarti Tokoh muslim ya Di Spanyol dia Yang Andalusia Andalusia itu Wah kalau saya jadi Sangat amat tertarik Ini Dalam beberapa sejarah kan Dikatakan Dia ini orang Berkulit gelap Nah tetep saya gambarin orangnya Cakep Bersih Ganteng Walaupun kulitnya gelap Tapi Wah orang gelap mah sekarang Cakep-cakep Manis-manis Apa Apalagi muslim Apalagi muslim Nah ini Enggak muslim aja kan Kita kadang Wah kuat gitu ya Perkasa Ini apalagi muslim Jadi makin sempurna Dari yang sebelumnya Kalau kita denger ceritanya Bilal bin Robah itu kan ya Wah Apalagi muslim Pokoknya kalau yang udah Langsung berubah jadi muslim Langsung Karena jadi Saat dia hebat Gak sombong ya kan Saat dia kalah Tetap bersabar Itu dia hebatnya muslim Ada gak sih Kan kita kadang gak tau ya nih Ini karakternya Orangnya bagaimana Memang Memang mau menunjukkan Sosok yang Keren yang kuat Untuk Apa ya Memotivasi Para pembaca Atau bagaimana Dari Pasal hendri ini Ya ya Jadi pas saya bikin Muhammad Al-Fati ya Kan karir pertama saya kan Bikin komik Al-Fati ya Nah pas saya bikin Komik Muhammad Al-Fati Itu Pertama saya menghayal Gimana ya Kalau saya kan Bikin komik itu Ada empat Empat hal yang harus Dijalani Ini versi saya ya Pertama semangat Sabar Punya impian Dan punya tujuan Nah pas lagi bikin Komik ini Wah saya semangat Punya impian Punya tujuan Wah kalau tujuan saya Impian saya Komik saya dibaca Di kereta Dulu Zaman saya kuliah itu Kendaraan kan belum ada Baswe Masih naik kereta Banyak yang baca komik Wah kalau komik-komik Islam Yang dibaca keren nih Iya Impian saya gitu Ternyata pas komik saya lagi bikin ISIS lagi terkenal Oh Oh isu-isu Islam teroris lah ya Islam agama pedang Mana covernya komik Pegang pedang Iya betul Saya ketakutan juga sih Waduh sampai yang mau beli Jangan-jangan orang tua-orang tua Ngelarang anak-anak itu beli Beli komik gitu Pada takut Wah apa gak apa sih munculnya Saya khawatir juga Ternyata pas terbit Masya Allah super bestseller Ternyata Langsung Iya karena ternyata Dibutuhin banget sama orang tua Saya kaget juga Bahkan yang saya target Audiensnya tuh Anak-anak yang kritis ya Yang udah senang baca novel SMA Kuliah Katanya anak-anak SD tuh Senang Ditambah Gak ada kekerasan Gak ada darah Mudah-mudahan sih ya Setelah saya sih gak ada darah komik saya Gak ada Adegan Dipancung kepalanya Gak ada Pokoknya tetap keindahan Pertarungannya tetap yang enak dilihat Yang bukan sadis Yang maksudnya Tidak eksplisit Tapi lebih keindahan seni dalam Adegan-adegan Angle-angle kamera Permainan itu aja sih Dan ternyata disukai sama orang tua Bestseller Alhamdulillah bisa lanjut Sampai Dracula itu Tahun berapa mulainya? Itu 2013 14-14an kayaknya sih Oh saya masih sekolah itu Masih Masih sekolah saya 2013 Maksudnya 2012 saya baru lulus SMP 2013 saya Berita saya sudah tua Pantesan naik tangga Tadi ngos-ngosan Kalau saya berprinsip gini Umur itu boleh tua Semangat harus Luar biasa sekali Kemudian Tantangan terbesar Untuk Membuat Komik yang banyak Ini apa? Tantangannya apa ya? Tantangannya Jadi gini Gimana ya Bahasa yang enak ya? Alhamdulillah komik saya Bestseller Tapi pas di SOSMED Kayaknya mati gitu Kayak Kayak bukan komik laku Komik biasa Tapi secara offline Pejualan Pejualan kayak komik Kayak komik Alfati ini sama Salahudin Ini kan bestseller nasional Atau Alfati ini terjual Ya istilahnya 300 ribu kopi lebih Di sini masih tertulis 200 ribu kopi Tapi kalau aslinya Sekarang kayaknya sudah lebih Tapi kalau di SOSMED Komik-komik Yang berbau-bau Kesirikan Misalnya berbau-bau ini Kayaknya Menang main di SOSMED gitu Seakan-akan Branding Nah saya lagi mempelajari Bagaimana Antara penjualan Dan branding Sejalan gitu Lagi masih mempelajari Seperti itu Karena Brandingnya ternyata Harus kuat nih Gitu Karena kan kalau Laku yang ngerasain saya ya Tapi orang lain Untuk anak Beberapa circle Atau genre Nggak ngerasain Masa sih Oh gitu Tapi buat Kayak pesantren ini kan Alhamdulillah Ternyata di perusahaan Ada buku Banyak pesantren yang punya Iya Di saat itu Saya bersyukur Oh kayaknya dikenal Tapi di sisi lain Oh kayaknya saya Kecil gitu Bukan siapa-siapa Nah itu branding yang Tantangan itu Tantangan itu Sedangkan Misalnya branding itu Terkenal di SOSMED Tapi membawa Nama Islam Bawa kalimat Tauhid Itu masih Saya ikut pro gitu Tapi yang saya khawatirkan Membawa Pornografi Membawa dan itu Memang populer Padahal penjualan sih Disilip-silipkan gitu ya Apalagi yang Propaganda-propaganda Sekarang kan yang pelangi-pelangi itu Padahal sih kalau Soal penjualan Sebenarnya kalah sama Komik-komik Islam Selain buku saya pun Banyak yang bestseller-bestseller Nah dibutuhin orang tua ya Tapi memang branding Di SOSMED-nya Akan-akan cupu gitu ya Abis ini Bukan siapa-siapa Kayaknya kok ini Padahal Alhamdulillah saya juga bisa Riset sampai Turki Tantangannya ini Gak ada niatan bikin Komik online gitu Komik online Nah itu Belum ada yang ini kali ya Nge-hire Secara sistematis Ada yang Nge-hire tapi Gak terlalu serius Ya ada Tapi saya kurang Benar juga gitu Memang beda ya Kalau nulis Buku sama Online gitu Beda Audiencenya beda juga Iya audiencenya beda Saya belum Ini sih Belum Saya tapi Pembaca komik online juga Maksudnya beberapa komik online Tapi saya belum tahu Sistemnya nih Menguntungkan kita Oh gitu Melindungi karya kita Ya betul Itu yang harus diperhatikan ya Seserius apa Kalau saya terjun tuh Seserius apa Karena saya Udah dapet pasarnya Terus saya takut Masih takut meninggalkan Kayak Takut Ketempat yang Saya harus mulai dari ulang lagi Itu masih belum berani Karena Ini sudah Apa namanya Iya tadi Sudah Laku tapi belum terlihat Beberapa kalangan tahu Tapi beberapa kalangan lagi Gak tahu sama sekali Kayak gitu Kalau yang apa Pelajaran paling berharga Yang didapatkan selama Nulis Komik-komik ini Apa Terutama kan yang saya bikin ini Orang-orang pemimpin ya Salahuddin Muhammad Al-Fati Torik Bin Ziyad Barbarosa Walaupun dia pemimpin di kapal laut Dia pemimpin tetap Itu orang yang bijaksana banget Itu yang saya Bijaksana Pasti diceritakan bijaksana Adil Adil Terus Mau tahu gak adilnya kayak gimana Misalnya kayak Al-Fati Al-Fati itu Hampir tangannya dipotong Hampir tangannya dipotong Sama Sama Kodi ya Sama Sama Hakim Hampir dipotong Itu saking adilnya Dan yang lawan Di persidangannya Orang Non-Muslim Kalau gak salah Orang Yunani Apa ya Saya lupa Orang Yunani Atau orang Itali saya lupa Dia arsitek Gak sengaja Dia Mubazir Mubazir Bikin mesjid Buah Desainnya Al-Fati Setahu saya Dari kitab apa gitu Dia bikin mesjid Tapi gak Spesifikasinya Gak sesuai yang Al-Fati pengen Yang sesuai Sultan Muhammad Al-Fati pengen Kurang tinggi Kalau gak salah Pilarnya jumlahnya salah Kayak gitu-gitu Itu Mubazir Diancurin Ya kalau orang yang punya idealisme Kan Harus Sesuai Kayaknya kok kurang Menggantung ya Di hati itu ada Ganjelan gitu Gak nyaman Apa lagi Mungkin overthinking Gak sesuai Gak amanah nih Akhirnya karena emosi Tapi emosi yang memang sesuai Sesuai memang kesalahan Dia dipotong tangan Si Muhammad Al-Fati Bukan Si arsiteknya Oh arsiteknya Yang non-muslimnya itu Dipotong tangan sama Al-Fati Nah awalnya dia terima Akhirnya ternyata dia Merasa sedih Kesel Dia mengajukan Banding ke pengadilan Bahwa Saya dijolimi sama Sultan Al-Fati loh yang nakulikan Konstantinovel Dan dia dipanggil ke pengadilan Orang non-muslimnya itu kaget Orang non-muslimnya itu kaget Karena datang Karena Al-Fati datang Ternyata Siap dihukum nih orang gitu Dan Pas di persidangan Yang menang Yang non-muslim Al-Fati ternyata diakui Sebagai Melakukan hal yang zolim gitu Kaget nih Kok menang saya gitu Ini Kau mimpinnya orang muslim loh gitu Kok Saya Orang kecil Cuman arsitek Cuman protes Saya cuman minta duit Minta apa gitu Kok malah Menang gitu Hukumannya Hukuman kisos Muhammad Al-Fati akan dipotong tangan Oh Al-Fati udah siap Tapi ternyata si Si arsiteknya itu Absalente Kalau gak salah namanya Maaf ya kalau salah ya Saya cek lagi namanya Absalente Nama orangnya itu Oh arsiteknya Entah orang Yunani Entah orang Itali Saya lupa Dia akhirnya Hampir Berhasil membuat Muhammad Al-Fati tangannya dipotong Karena Hukum kisos ya Iya Tapi ternyata Dia langsung Ngajukan banding Jangan dipotong Wahai hakim gitu Karena Kalau tangan saya dipotong Tangannya sultan dipotong Itu gak menguntungkan saya gitu Cuman balas dendam doang Tapi saya pengen Seumur hidup Saya dibayar Karena saya kan gak bisa nyari nafkah lagi Tangan kanan saya dipotong Saya pengen seumur hidup dibayai oleh kesultanan Dengan biaya sekian gitu Terus akhirnya si Hakimnya Gimana Setuju gak kata sultan Al-Fati Ya saya setuju Oh akhirnya berhasil nih menang Seumur hidupnya Dikasih uang banyak Berapa Ribu Uang Turki di masa itu Saking Al-Fati senang Malah ditambahin Setiap bulan Saya akan tambahin Perbulannya Duitnya malah di Al-Fati Ditambahin lagi Karena Al-Fati senang berhasil Lepas dari Tangan Akhirnya sama-sama untung Al-Fati gak kehilangan tangan Arsitek itu Bisa hidup santai Mungkin tetap bisa bikin Arsitektur tetap bisa sih Kayaknya sih Iya sih Tapi kan Tapi kan Ya gitulah Pokoknya Seperti itulah Ya hukum Terakhirnya seperti itu Yang sama-sama Happy nya gitu Oke 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 Terus kemudian Ada gak Pesan-pesan untuk Apa ya Anak-anak muda Atau santri disini Santri disini Di beberapa Ada yang suka gambar Jadi Coba saya Ini saya kasih lihat Kalau masih ada lah ya Kemarin itu Menang Itu Menang juara Lomba Komik Kalau gak salah ya Di upload di Instagram Kalau masih ada ini Ini ada nih Santri namanya Afik Pinter gambar Mungkin satu Mekah masih ada Semoga masih ada Ya Gak ada Nanti bullying apa ini ya Kajian-kajian doang Ya gak ada Nanti Nanti kalau ada Saya kirim deh Oke Tadi Tadi saya gak Lihat Instagram yang jenengan Saya cari-cari Insya Allah Kirim nih karya Jadi Pesan saya sih Simple sih Kayak Biar mengembangkan potensinya Iya Pertama sih Selain Kalau sukses itu Kalau dia berusaha Dan berdoa sih bisa Tapi yang paling bahaya itu Memang tanggung jawabnya gitu Jadi kayak Kayak kita Kalau saya sendiri Mengenal Stanley Stanley itu Pengarangnya Marvel komik gitu Kayak kita tahu Oh ya Stanley Stanley itu kan Yang bikin Spiderman Captain America X-Men Ada Avenger Iya Sekarang orangnya Baru meninggal tuh Tahu Umur 90 tahun Atau 100 tahun Saya lupa Baru beberapa tahun lalu Sudah gak nengol di cameo lagi Iya Dia akhirnya meninggal Tapi yang masih hidup karyanya Itu yang bahaya Bisa bayangin kan Kak Saat kita meninggal Tapi masih hidup karya-karya yang gak baik Oh gitu ya Jadi amal Jadi menasihat saya sih Buat Yang baik aja sih Buat Tanggung jawab kita di Akhirat itu Karena Tetap jadi amal Apapun motivasinya Kalau dia Teman-teman disini Passion Passionnya ya Passionnya itu Kuat pasti berhasil Sambil berdoa gitu Tapi yang paling bahaya Itu kalau berhasil Kemana gitu Makanya tanggung jawabnya itu besar Buatlah bermanfaat Buat banyak orang gitu Kalau itu Komunitas atau Komunitas Kalau mau yang islami ya Itu banyak komik-komik Di Instagram ya Di Instagram itu namanya E-Comic E-Comic Cari lagi E-Comic dan Lee-Comic Itu ada dua mirip Tapi E-Comic dulu E-Comic Itu setengah juta Follower E-Comic gitu E-Q Pake K E-Q E-Q O- M-I-C M-I-C E-Comic Oh ini warna biru muda ya Iya Itu berapa followernya Ini ya Nah itu followernya udah 400 ribu kan 400an ribu ya Itu Yang bikin bukan anggota E-Comicnya Apanya gimana Yang ngirim ke situ bukan anggota E-Comic Tag aja itu Hashtag E-Comic Nanti kalau Tapi komik-komik islami yang berperbaikannya Tentang Palestina Tentang kebersihan Tentang sosial Pokoknya yang berbohik islami Tema Ramadan nanti Nanti sama dia di upload Tapi kalau saya udah masuk grup WA nya Itu yang Oh jadi kita bikin Terus nge-tag Bisa nge-tag Bisa hashtag Bisa hashtag Nanti kalau dari sana Cocok nih Nanti berbohik islami Tapi intinya bisa menyalurkan Dengan gaya gambar yang berbeda-beda Ada yang pake muka Ada yang Kambil hukum yang wajahnya dihilangkan Ah ini menarik Apapun alirannya dipake Ada yang Ya begitu lah pokoknya Gimana kalau dari pandangan Antum terkait Gambar tadi nih Kalau Menggambar Ada dua pendapat sih Nah itu dia Jadi Kalau saya mengambil Ustadz-ustadz yang Salaf gitu ya Salafi Tidak usah pake muka Tapi dia pake gambar juga sih Gak ada muka Kadang Ada mulut Kadang gak ada mata Yang paling sering gak ada mata Gak ada leher Gak ada leher Itu paling aman Itu ikutin itu aja Kalau memang aman itu kan ketenangan jiwa ya Kan tetap masih bisa Berkarya kan Jadi gak ini Kalau Saya ikut Ahmad Hasan Pendiri Persis Pendiri Persis itu Dia bilang yang penting gak disembah Karena Oh gitu Ya 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 Karena Tapi semua rata Semua ustadz itu Rata-rata Tinggal akhirnya mengambil yang mana Dalam ini ya Tapi rata-rata Mengambil saat Rasulullah Saat pulang Bahasanya mirip Saat pulang Perang tabuk Nah Dia melihat Aisyah Mainannya ada boneka-bonekaan Mainan kan makhluk hidup ya Boneka-bonekaan Walaupun mungkin gak ada mukanya ya 3D Bayi-bayian Ini apa ini boneka saya Ternyata Rasulullah senyum Oh berarti ya boleh Kalau emang buat anak-anak Terus kalau saat puasa Anak-anak muslim zaman Rasulullah itu Supaya belajar puasanya kuat Pakai boneka-bonekan berbulu Dimainin Terus Aisyah Eh istrinya Rasulullah Punya kuda-kudaan Nabi Sulaiman Rasulullah nanya Tentu hadisnya saya lupa ya Maksudnya nomor berapa gitu Ini apa Ini kudanya Nabi Sulaiman Lah ini apanya gitu Kata Rasulullah Ini sayapnya gitu Akhirnya Bercabang tuh apakah Kuda Nabi Sulaiman Bersayap Tapi intinya Punya mainan gitu Makhluk hidup gitu Yang dari situlah akhirnya Hukum boneka Atau Hukum menggambar Dibolehkan Nah Nah dari situ Berakar lagi Ada yang jangan Pakai muka Ada yang boleh Karena ada hadisnya Melarang Ada ancaman-ancaman gitu Tergantung ketenangan hati Kalau saya mungkin Prinsip yang penting Tidak disembah Bisa mengekspresikan Kesedihannya Tokoh Islam Kesenangan Tokoh Islam Ke ini gitu Ada beberapa yang Kayak Al-Fatih Dracula itu Lehernya udah dipenggal Gak ada lehernya Saya mulai Apalagi kayak Khalid bin Walid nih Kalau gak salah Lehernya juga dipotong Walaupun masih Pake ekspresinya gitu Tapi saran saya sih Mendingan gak usah Pake muka sih buat Untuk yang masih belajar Ketenangan Tapi kecuali Udah Memahami Kalau temen saya Yang tadi yang saya ceritakan Dari Malang itu Dia kalau gambar Gak perada lehernya Boleh-bolehnya bagus Kan ketenangan hati sebenarnya Kalau ngeliat pertama Anah Tapi kalau udah ngikutin ceritanya Gak ganggu sih Tidak Ya kalau ini Saya sendiri pas baca Lupa lehernya dipotong Khalid bin Walid ini Terus yang kedua Yang pertama tadi E-Comic Yang kedua Bedanya E-Comic Tapi pake K belakangnya E-Li E-Pake Q Pake K ya Saya lupa E-Comic Pake K Pake Q ya E-Pake Q E-Comic Pake K ya Ini nih Hijau juga Ini Iya Ini E-Comic juga ya Tapi lebih Gak sebanyak itu Karena ini Tidak Mungkin kurang banyak followernya Karena tidak membuka segmen Untuk orang umum Oh gitu Tapi kalau yang tadi yang E-Comic itu Buka ya Akhirnya Orang banyak yang follow Karena memang lebih terbuka aja Di mana tempatnya ini Ini Enggak sih kita Komikus-komikus senior Gitu Kalau Banyak sekali temen saya ngikutin Terus-terus Komikus-komikus senior Temen banyak yang ngikutin Ini temen saya bayang ngikutin nih Dua puluhan lebih nih Masya Allah Ya gitu Karena ya Seru kalau tema Lebar Ah Romadon sorry Tema Romadon Buat iseng-iseng Baca-baca Scroll-scroll Tentang Viki-viki Puasa gitu Lumayan Seru-seru aja sih Saya ini Sekarang visual Ngebantu juga Saya akhir-akhir ini Sering Apa ya Sering agak mudah Menangkap pesan Dari sesuatu yang Berdasarkan ilustrasi Ya memang gitu Saya kan beberapa kali Sering muncul di FVP saya nih Siapa namanya Itu apa Animator Youtube Ekotok gitu Ini akhir-akhir ini Pesannya agak Agak mendalam Islami-islami banget Ini saya bener-bener Dapet dari situ Kayak misalnya Cerita tentang Apa namanya Apa Berarti Ustadz visual juga Saya kayaknya visual Kayaknya Saya belum pernah test Karena saya Kalau lagi ngapalin Quran ya Nggak hebat Tentu ya Saya ngomong bukan Penghafal Sebagai penghafal Quran Tapi sebagai Penghafal ece-ece Saya semuanya menghafal Karena saya visual Dulu saya dengerin Dengerin Kok ngapal-ngapal Ternyata saya bukan audio Saya visual Saya nulis Nulis Caranya saya tulis ya Tentu saya nyontoh Di Al-Quran Lebih apal ternyata Karena visual Nah kalau cara ngapalin Mendingan ditulis aja Kalau visual Karena huruf-hurufnya Jadi apal di pikiran Kayak ponakan saya Segala iklan Segala Quran Itu cukup dengerin Langsung apal Dia audio Cepat banget Saya juga termasuk Saya agak mudah menangkap Oh pesannya kayak gini Ada Iya lebih gampang Ada guyunan-guyunan Tapi ada seriusnya kan Lah paham Kayak kemarin Misalnya tentang Suami Sama istri Keluarga baru Yang Agak ruwet Tapi akhirnya ada Ikhman yang diambil Menarik Menarik kayak gini Ini Apa namanya Kayak gini Ada perkumpulannya berarti ya Iya Terus sering posting aja Nanti mungkin Lama-lama direkrut Kalau saya nonton aja Saya gak bisa gambar Buat teman-teman Nanti saya Coba nanti saya Ustak-nanti sudah Kelas 9 ini Bentar lagi lulus Sudah mau masuk Bisa menyalurkan lah Siapa tau bisa jadi Ilustre Apa Apa bahasanya apa Komik Kalau dulu Kalau komika Sekarang kan stand up komedia Betul Kalau komika sekarang Seharus komedi Ternyata yang bikin komik itu Komikus Bahasa Inggrisnya Komik artis Iya-iya Komikus Iya gitu Bukan disanti saya itu bisa jadi komikus Saya suka gambarnya bagus Ini dia Difasilitasi juga Bawa Bawa laptop Atau dipinjemin laptop Buat gambar Keren-keren Terus Apa namanya Tadi 30 menit sih Mbak nambah dikit ya Ya gak apa-apa Asiknya saya suka Jarang-jarang saya ngobrol Dengan Apa namanya Apalagi saya juga suka Baca komik Tapi saya komiknya Komik-komik Mangas Jauh Iya Saya pun juga Baca Tapi untuk Energinya dikeluarkan dengan Jadi gini Yang saya anggap seru Nah saya bisa Menerjemahkan Yang seru di mata saya Di mata anak-anak itu Sebagai komik islami Tetap seru Makanya Karena kalau membaca Ya manga-manga Jepang lah Karena waktu saya kecil Komik islami itu Siksan neraka Iya itu Gak seru Gak berani buka saya Kadang ya Berbau pornografi kan Karena eksplisit ya Walaupun niatnya bagus Tapi aduh kok Porno Terus Ustaz Ada rencana ke depan gak Ustaz? Kan tadi sudah Ya harapannya doang sih Ada impian Bikin animasi itu Animasi Muhammad Al-Fati Animasi gerak Ya ya film-film Kayak Ipin Upi Tapi versi Al-Fati Atau kalau Mudah-mudahan ada Donatur yang mau Apa Milemin Janisaris itu Yang robot-robotan Islami itu Ih Janisaris itu keren Saya kalau denger ceritanya Janisaris itu Nanti saya kasih komiknya di bawah ya Mau gak-mau gak? Boleh Boleh ya Wah menarik Lu kenapa gak saya bawa disini Padahal bisa buat promo juga Keren-keren Masya Allah Ini saya kasih tau Saya upload di Grup Wali Santri Saya yakin Bisa laku cepat Wali Santri itu Sangat support sekali Untuk anak-anaknya disini Iya Karena ini memang Mungkin ada yang jadi presiden nanti Nah Presiden yang bagaimana Nah Mudah-mudahan Yang bisa melakukan keadilan Kebaikan Sebagaimana pahlawan Islam Jaman dulu bersih Mendengarkan nasihat ulama-ulama Gitu Siap-siap Berarti rencana ke depannya Pengen bikin animasi saja Harapannya sih Ditunggu ini Pokoknya nanti kalau sudah Tayang pasti Apa namanya Pasti sudah segmen-segmen yang Iya insya Allah Mudah-mudahan Terus kalau Apa Ustadz ngelihat Industri komik ini Kedepan untuk Yang komik Islam ini Ada harapan gak? Sangat harapan Jadi saya punya Berkelompok Perkelompok Perkumpulan Orang yang bikin komik Islami Best seller Itu Kalau dilihat dari segi Bisnis Ekonomi Perupiahan Itu gede banget Karena bener-bener dibutuhin Dari segi Bisnis ya Dibutuhkan sama orang Semoga bukunya Sesuai syariat ya Maksudnya Kisah-kisahnya gitu ya Bukan liberal Itu bener-bener laku sih Laku banget Tapi pas di Ada beberapa yang di sosmednya Bagus marketingnya Memang Followernya ratusan ribu Iya Ada yang Ya biasa-biasa aja Tapi sebenernya tetep laku Komik Islam ini Sangat laku banget Jadi Di balik layar itu Aman Untuk orang yang mau terjun Di bidang komik Islam ini aman Menjanjikan ya Menjanjikan Beda sama orang yang Kuat di depannya Komik mainstream Kuat di depan di sosmed Padahal pas penjualan sih Gak sebagus Komik Islami Tapi di sosmednya bisa Di like Ratusan ribu Puluhan ribu Follower Atau likes gitu Kalau saya ngeliat tuh saat ya Mungkin karena Karena algoritma Sosial media mungkin ya Saya kalau Mengetahui komik lah Itu kalau gak komik dari Jepang Kadang komik Islami Dapetnya Malah kalau yang umum-umum Kalau dulu kayak Baca di web Baca di webtoon doang Baling Sisanya Sisanya kurang 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 dapat info sih Gitu Terus Ustaz Harapan untuk Generasi penerus Komikus ya Penulis-penulis komik Ada gak Ustaz Harapan Harapannya sih Bisa Jago bikin branding IP ya Intelektual Properties Oh iya Ini Apa namanya Kaitannya dengan Komik Dengan Maraknya AI sekarang Ada kemudahan gak dalam membuat Beberapa temen-temen Sih stres ya Kalau saya bisa isi Stres Stres karena kayak Iya kayak Dulu pabrik Manusia yang ngerjain lama-lama Mulai robot Mulai pengurangan Kan bisa kan yang bikin komik Pakai AI gitu ya AI masih belum bisa Mendeteksi jari Tapi bisa diedit sih Tapi misalnya ya AI itu rata-rata Jarinya salah Kalau Ustaz Perhatiin gambarnya Buatan AI Pasti jarinya kadang Banyak Kalau gak Kalau gak gini Nah itu AI Nah tapi sebenarnya sih Dibalik layar Bisa dibenerin Yang penting Ada ini gak Ada tantangan yang gak Buat kesitu Maksudnya Antara AI dengan Karya murni Karya murni Ilustrator ya Sebenarnya sih semua Tetep ada tantangan Beberapa orang khawatir Sampai saat ini sih Mudah-mudahan sih Saya gak khawatir terus sih Mudah-mudahan Karena tetep Lebih hebat Otak Tanah Allah sih Walaupun dia hebat juga sih Saya sampai kagum Ini orang Banyak perusahaan-perusahaan Udah gak pake ilustrator lagi Bahkan Marvel Film Marvel ya Yang judulnya Saya lupa Yang judulnya Itulah Pokoknya Cover Openingnya Film serinya Itu pake AI Jadi udah gak pake orang special effect Untuk opening Film Seri Tapi seri-seri Marvel comic itu Dia Openingnya AI dapat kritikan Males banget sih Biaya murah gitu kan Maksudnya Bisa pake Dulu kan pake Ali special effect kan Opening film Gitu-gitu 3D nya Atau Bahkan sekarang Sekelas Hollywood pun Males pake orang Udah AI aja Kalo memang Ada Selama ada copyrightnya Udah Kita harus lebih kreatif lagi ya Jangan muter waktu Iya Cipta atau lambat Robot menjajah kita Tapi tetep lah Ciptaan Allah Iya Mas Ini Terakhir mungkin ya Dimana nih Para pemirsa Ibas KTV Bisa mendapatkan Kalo tadi di toko itu Apakah kata kunci Atau ada tokonya Di Kalo toko yang E-commerce Aman sih Ada Maksudnya apa Nama tokonya apa Banyak sih Karena itu reseller Oh reseller Iya Kalo offline Toko offline Kalo offline Paling Gramedia ya Di Gramed Iya Gramed Terus Tapi tentu ada buku-buku yang saya cetak sendiri Kayak Barbarosa Di Gramed Ini gak ada Eh sorry Maaf Kayak Janisaris Di Gramed gak ada Tapi di toko Kayak dia Shopee Di e-commerce Ada toko-toko yang di TikTok Di Mana Instagram Itu ada Janisaris aman Online-online gitu Katan laut kaum muslim Saya Kalo ngeliat kayak gini Saya suka banget One piece tohnya Coba aja nanti Nanti Saya kasih deh Baca ya Tapi Baca ya Alhamdulillah Apalagi senang komik kan Suka banget Sampai Tapi kalo komik Islam Belom ada pengalaman Experience Itu komik Islam Saya yang komik-komik Tentang kehidupan sehari-hari Dari kecil tuh Orang tua tuh Beliinnya tuh apa ya Nah ini Akan ada experience Beda Kalo action Jadi Naruto Tapi Islam Nah sekarang saya Apalagi saya menggambarkan Harapan saya ya Tetep bikin yang Rasanya kayak Baca komik Jepang Keren Gak culun gitu Muka Harapan saya Istri saya tidak Ngomelin saya lagi Kalo saya baca komik Alhamdulillah Bapak-berapa pesantren Ngebolehin sih Makanya saya diundang Kalau disini Kalau disini Selama Islami Dan bisa menunjang kreativitas Serta Apa namanya Potensi anak Itu boleh Kadang anak bawa komik-komik yang Ya yang 18 ke atas Yang tidak Nah itu Ambil Ambil Sebenernya semua budaya Luar non-muslim itu Beberapa titik bahaya Misalnya kayak Doraemon Kita udah nganggap aman Berapa kali Nobita gak sengaja Masuk ke kamar mandinya Si suka Dengan pintu Kemana saja Hal-hal kayak gitu yang memang Perlu di Itu sih Memang Perlu Apa Konten kreator yang muslim Yang Yang bener-bener Expert lah Setelahnya Seperti Ustadz Hendini luas Jadi Sebelum selesai Ada juga komik-komik Yang gak berbau Action Ya kayak Kita membaca Doraemon Islami ada juga Dan itu bestseller juga Banyak kayak Ya gimana Baca Komik Islami yang gak Action kayak saya Ada banyak Ada banyak juga yang Berbau-bau kayak Doraemon Ramah-ramah saya Ipin Upin Hidupan sehari-hari lah Hidupan sehari-hari Tapi tetep Islami Banyak juga Dan bestseller juga Jadi Luar biasa Kayaknya kalau Santri Ikhwan ini Sukanya yang action-action ini Setiap hari Setiap hari Dikasih-kasih Motivasi-motivasi Semangat Pokoknya Oke Ustadz Paling akhir Ada pesan yang mau disampaikan Untuk Pemirsa Ebas KTV Biasanya yang nonton ini Kebanyakan wali santri Jadi Anaknya masih disini Atau juga penonton umum Juga banyak Ada pesan-pesan gak Untuk Para orang tua Dalam Apa namanya Mengembangkan potensi anaknya Kalau ada di bidang Gambar Atau bagaimana caranya Untuk anak itu Tetep berprogres Dan menghasilkan Karya Jadi yang paling Ditanamkan itu Tanggung jawab pertama ya Apa yang kita bikin Akan kita menuai Tanggung jawabnya Berhadapan dengan Allah Apa yang kita jawab Apa yang kita bikin Terus untuk Progresnya ya Selalu ada Jatuh bangun sih Ada tantangan Apalagi masih sekolah Antara hobi Tapi tetep Tanggung jawab belajar Menghafal Quran Nah Utamakan itu Ini sebagai ini aja Kalau lagi relax Daripada Ngapain main game Misalnya ya Coret-coret aja Gitu Jadi Gak sadar Dan kalau mau bikin komik Misalnya susah ide cerita Ya ceritakan Kamu kenapa gak bisa nulis Itu juga dijerit cerita Misalnya Keluh kesah Yang dilasakan Kayak Aku gak punya ide Bikin komik Ya itu jadi komik Buatlah komik tentang Susahnya nyari ide Itu juga jadi komik Berarti ini prinsipnya Sama kayak jadi komika ya Komik khusus sama kayak komika Keresahannya Menghasilkan karya Tentang cara wudhu Yang sesuai rosul Misalnya itu kan Lebih mudah dimengerti Kalau ada gambarnya Wah Saya ide jadi muncul banyak nih Ya sebenarnya gampang Nanti saya ajak ngobrol Jangan yang rumit-rumit Langsung Sesuai sejarah Langsung ini Sekitaran kita Kehidupan santri Ini santri saya Nanti saya kasih Masukan lah Buat komik yang kehidupan Santri Ibn Abbas Lucu-lucu Mereka itu Ya bener Yang paling deket sama kita Itu yang paling gampang Insya Allah luar biasa Semoga ini bisa Terus istriku Masa ya Bisa Menginspirasi Semakin Brandingnya semakin naik Amin Amin Didoain Amin Alhamdulillah Saya nunggu ilustrator ini Semoga bisa jadi nih Karena nonton itu kan juga kadang Lebih enak Lebih santai Baik Pemirsa Ibn Abbas KTV Tadi saya disuruh 30 menit Tapi kayaknya lebih Gak apa-apa ya mbak Monggo di edit nanti Kalau ada yang kurang Atau lebihan Sudah Di penghujung acara Bersama Ustadz Handri Satria Apa namanya ya Saya bener-bener Banyak Apa ya Banyak Terkesima disini Karena Sesuatu yang Saya suka Memang agak action-action gitu Ternyata Sudah Sudah ada komik-komiknya Sudah ada Apa namanya Bacaan-bacaannya Yang insya Allah juga Banyak sih orang-orang yang suka Kayak gini Dan ini semoga bisa jadi Dampak positif Kedepan Amin Insya Allah Syukur Sudah mampir disini Semoga Bermanfaat untuk kita Untuk semuanya Dan kedepannya Kita nantikan lagi Karya-karya Ustadz Handri Semoga bisa lebih baik lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati